Beberapa catatan penting dari ziarah kubur Pertama, dibolehkan untuk duduk di samping kubur ketika mengambil ibarah dan perenungan Namun duduk di atas kubur, maka ini hukumnya haram Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya Rasulullah SAW telah melarang untuk mengapur atau menembuk kuburan Duduk-duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya Kedua, tidak menyembelih kurban di kuburan, sekalipun diniatkan untuk Allah Ketiga, tidak melaksanakan sholat di kuburan, apalagi menghadap kuburan Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya Bagian bumi seluruhnya bisa digunakan sebagai tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi Keempat, jangan berpergian jauh ke kuburan tertentu yang dianggap keramat untuk mencari berkah Karena tradisi ini bisa menjurumuskan kaum muslimin ke jurang kesyirikan ma'udzubillah Yang disyariatkan adalah ziarah ke kuburan umum yang terdekat Atau kuburan keluarga dan kerabat Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan demi mencari berkah Kecuali hanya ketiga masjid saja Masjid Al-Haram Masjid Rasul Yaitu Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Aqsa Kelima, termasuk yang dilarang oleh para ulama Adalah melakukan ziarah kubur dengan mengkhususkan waktu-waktu tertentu Tanpa landasan dalil yang sahih Seperti mengkhususkan bulan Ramadan Hari Jumat Setelah sholat Eid Dan lain-lain Dengan keyakinan Waktu-waktu tersebut Lebih mendatangkan pahala atau keberkahan Padahal tidak ada satupun dalil tentang hal ini Yang benar Ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja Tidak ada pengkhususan waktu dari syariat Keenam Tidak ada contoh dari Nabi SAW Dan para sahabat Bahwa mereka membaca Al-Quran Saat melakukan ziarah kubur Di antara dalil yang menguatkan hal ini Adalah hadith Abu Hurairah Yang mengisyaratkan Bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda yang artinya Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan Sesungguhnya syaitan Benar-benar lari Dari rumah yang dibajakan Di dalamnya surat Al-Baqarah Ketujuh Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid Atau tempat perayaan Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya Semoga Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani Dikarenakan mereka Telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka Sebagai masjid tempat beribadah Al-Hugja.com Sampai jumpa di video selanjutnya